Hai guys, welcome back to my channel, kembali lagi bersama aku, Udi Ngedut 1 Hai guys, seperti yang judul, aku mau nyobain yaitu Tara! Mie Goreng Pedas Ricikan dari Ricis Oke, jadi sebenernya, yaitu mie ricis itu udah pernah ngeluarin Yaitu di akhir tahun lalu yang viral banget, yaitu ada mie goreng keju Dan juga mie ramen keju gitu Dan saat aku udah pernah coba semua gitu, memang aku gak videoin Dan saat aku coba itu aku mikir gini, coba aja mie ricis ngeluarin yang tanpa keju Tapi aku saat itu mikir kayak kayaknya gak mungkin, dinamanya juga ricis gitu Ada cisnya, ada kejunya gitu Tapi beberapa bulan kemudian, dia ngeluarin yang tanpa keju Dan aku langsung beli dan aku cobain Oke, jadi inilah kebungkusnya Ini tuh dominan di putih, putih merah gitu Kalo yang varian keju kemarin itu didominasi oleh warna hitam dan juga warna kuning Itu mewah banget bungkusnya Tapi kalo yang ini aku kayak ngerasa, ini bungkusnya kurang mewah deh Kayak ini temanya tuh agustusan gitu Dan memang kurang mewah menurut aku ya Dan disini ada tulisan mie goreng pedas ricikan Karena ini memang rasanya tuh mie instant goreng rasa ayam pedas Kalo bedanya yang keluaran varian keju kemarin itu namanya gak ricikan tapi ricis gitu Dan ini ada level 3 Jadi BTW FYI Itu yang mie goreng keju itu kemarin itu ada 3 level Itu level 0, level 3, dan level 5 Dan juga mie ramen kejunya itu ada 3 level Itu level 0, level 3, dan level 5 Dan tapi kalo yang mie goreng pedas ricikan ini Yang ayam pedas ini tuh dia cuma ngeluarin di level 3 aja gitu Dan menurut aku level 3 itu menurut rasa yang pas kalo yang di keju kemarin Karena yang level 5 itu terlalu pedas banget Terus yang level 0 itu gak ada pedasnya sama sekali Jadi enek banget ke rasa kejunya gitu Tapi level 3 itu pas banget Dan ini ayam pedasnya ini juga adanya di level 3 Oke kita langsung buka Bumbunya tuh ada apa aja sih Oke yang jelas ada mie nya ya guys Lalu bumbunya oke Bumbunya disini aja 2 macem Yaitu yang disini itu ada bumbu asinnya Dan juga ada cabai bubuk Ini kayak grenjel-grenjel gitu Ada grenjel-grenjelnya gitu Kayaknya ini gak cabai bubuk Tapi ini lebih ke chili flag gitu Yang masih ada tekstur cabainya gitu Terus ini ada minyaknya Dan juga ada kecap Oke langsung aku masak Dan kita ketemu lagi setelah matang Tara guys Jadi udah aku masak Dan first time baunya Atau aromanya ini tuh Gak bisa aku jelasin ya Ini tuh aromanya tuh mirip Cis banget Mungkin kalian yang udah pernah Ngobain varian kejunya Itu persis banget Aromanya tuh ada aroma ini guys Dan bener gak aku katakan tadi Di bumbunya yang di Bubuk cabainya itu Kayaknya tuh memang chili flag gitu Karena cabainya itu Bertekstur Jadi bikin cantik di minyak gitu guys Dan langsung kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim 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 Oke guys Jadi minyak ini tuh Yang level 3 tadi Yang udah bilang itu lumayan pedes ya Dan pedesnya ricis itu Entah di mienya Atau di ayamnya itu Pedesnya tuh memang Sekali makan itu memang kayak Di rongga-rongga mulut Itu langsung Kerasa pedesnya gitu guys Dan aku tuh paling suka Memang mie ricis itu Mienya tuh kecil-kecil Terus keriting Terus kenyal Enak sih guys Oke Jadi kesimpulannya itu Aku Lebih suka mie ini Daripada mie Yang mie goreng kejunya gitu Ini menurutku lebih enak Karena memang dasarnya Aku kurang suka keju Mungkin kalian yang suka keju Coba komen di bawah Kalian lebih suka Yang mie ayam pedas ini Atau Yang mie Goreng Keju Gitu guys Oke itu aja Review kali ini Atau nyobain mie Goreng pedas Ricis Dari Ricis Kali ini Kalau kalian suka video ini Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe Aku mau lanjutin makan dulu Dadah 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 Dadah